Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di pagi ini saya akan memberikan Satu tutorial bagaimana Cara mengisi borang pra Keberangkatan bagi sahabat di saat ini Yang sudah selesai cuti dan Akan masuk ke Malaysia Karena peraturan ini memang diwajibkan Untuk sesiapa yang akan masuk ke Malaysia Sebelum berlepas, disitu diharuskan Mengisi borang pra Keberangkatan yang nantinya sahabat akan Mengisi di aplikasi MySJatra Karena sebelum ini banyak sekali sahabat-sahabat Mugiti yang request, jadi di pagi ini Saya mencoba untuk memberikan tutorial Agar nanti ke depannya sahabat-sahabat Yang akan mengisi borang pra Keberangkatan bisa menjadi Paham, dan pastinya juga sahabat bisa Melakukan sendiri, oke sebelum Kita mengisi hal-hal itu Yang disediakan adalah tiket pesawat Karena disitu nanti akan ada Mulai dari kode penerbangan, kemudian Waktu berlepas, kemudian Waktu mendaratnya kapan, kemudian Tanggal berapa sahabat akan terbang Dan juga disitu silahkan disediakan Nomor HP sahabat kamu yang disaat ini Masih tinggal di Malaysia, karena nantinya Disitu akan dimasukkan Ketika sahabat mengisi, ya mungkin Untuk rujukan yang akan datang Dan juga silahkan dipastikan juga jenis Vaksin yang sahabat sudah ambil sebelumnya Agar nanti ketika sahabat mengisi Tidak kalang kabut dan sudah bisa Memastikan jenis vaksin apa yang Sudah diambil sebelum ini Oke, dan juga silahkan dipastikan Alamat rumahnya itu ditulis Mulai dari negeri apa, di mana Area mana nanti akan lebih mudah Sahabat ketika mengisi borang Pra keberangkatan Oke, tanpa basa-basi Kita coba terus masuk saja Ke tutorialnya agar sahabat bisa Terus mendapatkan informasinya Oke, pastikan disitu sahabat Sudah masuk ke aplikasi Mais Jahtera sahabat, dalam artian ya Mais Jahtera tersebut atas nama sahabat sendiri Oke, kita masuk saja ke aplikasinya Nah, nanti akan dibawa masuk Seperti ini, kemudian kita plus saja Oke, setelah itu Sahabat nanti yang akan mengisi Borang pra keberangkatan disitu Sahabat memilih yang ada gambar ikonnya Copper Disitu ada tulisan Traveler Oke, kita klik saja Nah, nanti disitu Untuk di atas sekali secara otomatis Akan keluar nama sahabat Oke, kita pilih Kemudian Nanti akan keluar tampilan seperti ini Kemudian kita start Nah, kita disitu nanti akan dibawa masuk Ke borang pengisian Dalam artian ya Nanti disitu tinggal menyesuaikan saja Tapi untuk di nomor 1 Disitu secara otomatis Akan mengikut sesuai dengan profil Mais Jahtera kita Kalau sebelumnya sahabat daftar Menggunakan paspor ya Secara otomatis disitu Sistem akan mengisi non-Malaysia Bukan warga negara Dan untuk keluarga negaraan Disitu pun juga secara otomatis Akan terisi Kemudian Di bawahnya disitu ada nomor paspor Nomor paspor sahabat Di saat ini Oke, kemudian kita scroll Oke, setelah kita scroll nanti Disitu kita disuruh untuk memasukkan Jenis pekerjaan Sahabat di saat ini Bekerja di sektor apa Oke, kita isi saja Oke, kita pilih Bagian ini saja Oke, kemudian kita oke Kemudian umur disitu secara otomatis Akan mengisi Kemudian jenis kelamin Secara otomatis disitu Akan terisi juga Kemudian disitu tujuan untuk melawat Kalau untuk sahabat yang habis cuti Ya, pilih untuk Pekerjaan Nah, disini Kemudian kita oke Kemudian selanjutnya Di kolom 8 Disitu Adakah Anda memasuki ke Malaysia Lebih dari 3 kali dalam seminggu Disini kita pilih Tidak Kemudian oke Setelah itu kita scroll lagi ke atas Nah, untuk di kolom 9 Disitu silahkan diisi saja Dari Indonesia Kita pilih Indonesia Scroll ke atas Kita tunggu beberapa saat Kita cari Indonesia Oke, kemudian oke Kemudian disini Kaedah pengembaraan Kalau sahabat di saat ini Menggunakan pesawat Ya, kita pilih jalur udara Kalau sahabat melalui Perbatasan Seperti sahabat dan Sarawak Ya, darat Tapi kalau untuk sahabat yang masuk Melalui Johor Ya, pilih jalur laut Tapi disaat ini Masuk menggunakan jalur udara Oke, kita oke Setelah itu Kita scroll lagi ke atas Disini Tempat ketibaan Untuk disaat ini Sahabat kita menggunakan Tiket Malindo Nanti ketibaannya adalah KLIA Oke, kalau untuk yang Air Asia Itu nanti akan pilih Di KLIA 2 Tapi disaat ini Menggunakan Malindo Oke, kemudian kita Oke saja Kemudian disini Di nomor 11 Disitu silahkan dimasukkan Kode penerbangannya Kalau untuk Malindo Selalu awalnya adalah OD Ataupun untuk yang Air Asia Adalah QZ Ataupun AK Nah, disitu silahkan disesuaikan Dengan tiket Karena di setiap tiket Disitu ada Kode penerbangan Masing-masing Oke, kita tulis saja OD Huruf besar semua 315 Oke, setelah itu Tarikh Perlepasan Dalam artian ya Sahabat akan masuk Kapan Itu kita isi Sesuai dengan tiket Sahabat Oke, disini kita pilih Di tanggal 12 Mei Ya kan Bulan 5 2022 Kemudian untuk jamnya Ini silahkan disesuaikan Dengan tiket Sahabat Masing-masing Nah, untuk jam terbangnya Adalah di jam 11.40 Nah, kita pilih 11 Disini kita cari 40 Oke, kemudian Selesai Nah, untuk Berlepasnya Yaitu di tanggal 12 Mei 2022 Kemudian Untuk ketibaan Disini pastinya Juga ya Di tanggal yang sama Yaitu di tanggal 12 bulan 5 2022 Dan ketibaannya Adalah 14 14 45 Kita scroll ke atas Cari 45 Oke, sekali lagi Oke, silahkan Dipastikan Untuk ketibaannya Adalah Di jam 14 45 Di tanggal 12 bulan 5 2022 Oke, kemudian Kita selesai Kemudian disini Untuk alamat Secara otomatis Akan mengisi Sesuai dengan profil Maesjahtera Negeri Disitu pun juga Akan mengisi Kemudian Untuk daerah Disini kita pastikan Untuk daerah Adalah Wallan Rus Oke, kita oke Kemudian Kita scroll lagi Untuk postcode Secara otomatis Akan mengisi Kemudian disini Kita tulis Nama sahabat Yang sebelumnya Tadi saya suruh Untuk menulis Nomor HP-nya Disini silahkan Diisi sesuai dengan Nama kawan kamu Yang di saat ini Masih tinggal di Malaysia Namanya adalah Adi Dan untuk Nomor HP-nya Silahkan Ditulis Oke, setelah Nomor HP sudah terisi Dan di kolom selanjutnya Adalah Di saat ini Sahabat sudah mendapatkan Berapa suntikan vaksin Nah, untuk hal ini Sahabat sudah mendapatkan 3 dos Ya, pilih 3 dos Kemudian oke Lagi ke atas Disitu Silahkan dipastikan Yaitu Di awal tadi Saya sudah sebutkan Yaitu Sebelumnya sahabat sudah mendapatkan Suntikan vaksin Jenis apa Nah, sebelumnya adalah Pfizer Oke Kemudian Oke, kita scroll lagi ke atas Sampai sini Kita jawab sesuai Dengan pertanyaan Yang telah diberikan Oleh aplikasi Mais Jahtera Apakah sahabat sebelumnya Pernah terkena COVID Ataupun tidak Ya, disini Kalau sahabat tidak kena Ya, tidak Gitu saja Oke Kemudian Kita scroll lagi Apakah sahabat ada Indikasi batuk Dan sebagainya Kalau tidak Ya, pilih Tidak Oke Setelah itu Bagian terakhir Yaitu tekan Summit Kita tunggu beberapa saat Dan sahabat sudah pastikan Semua data yang kita isi Adalah betul Kita tekan Oke Oke Kita tunggu beberapa saat Oke Oke, nanti akan mendapatkan Keterangan seperti ini Kemudian kita tekan Oke Oke Nanti kita akan mendapatkan Cut praperlepasan Dan bagaimana cara melihat Untuk cut traveler kita Yang sebelumnya Sahabat sudah isi Di mana tempatnya Langkah pertama Sahabat masuk seperti ini Kemudian kita pergi ke profile Nah, disitu nanti akan tertera semua Mulai dari nama Nomor paspor Nomor HP Sertifikat vaksin Dan sebagainya Disitu nanti akan berada Di bawah barcode ini Oke, kita coba untuk Scroll ke atas terlebih dahulu Dengan pelan-pelan Oke Setelah di atas vaksin Disitu nanti akan ada Traveler card Nah, nanti sahabat bisa tunjukkan Ketika mau check in Mau masuk ke pesawat Nanti akan selalu ditanya oleh Petugas yang bertugas Dalam artian Pihak maskapai Staff maskapai Di pintu pesawat Nanti akan ditanyakan Mana kartu Perjalanannya Yang telah dikeluarkan Oleh My Sejahtera Nah, disitu Mulai dari nama Semua apa Akan terisi Sesuai dengan Data sahabat Nah, nantinya Untuk sahabat hal ini Silahkan dipastikan Yaitu harus Terkoneksi dengan Internet Seperti itu saja Secara otomatis Akan tersimpan Di aplikasi My Sejahtera sahabat Oke, itu saja Untuk tutorial Di pagi ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Yang baru pertama kali Menemui channel ini Silahkan dibantu Untuk subscribe Agar saya lebih bersemangat Untuk membuat Konten-konten Edukatif yang akan datang Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKS sukses Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya